di dalam hadis rasulullah salai salam dari jalur periwatan abu huriro bersabda dalam hadis itu artinya rasulullah bersabda apabila kalian melihat orang menjual menjual sesuatu atau membeli sesuatu di dalam masjid di dalam masjid maka katakanlah mudah-mudahan Allah tidak memberi keuntungan terhadap perdaganganmu dan ketika kalian melihat ada orang mengumumkan barang yang hilang di dalam masjid pakulu maka katakanlah larutallahu alaika mudah-mudahan barangmu tidak akan kembali kepadamu jadi didoakan seperti itu jadi dalam hadis ini menerangkan bahwa jual beli di dalam masjid itu tidak tidak boleh perkara yang tidak disukai di dalam islam dan ahli ilmi sepakat di dalam masjid ini mereka tidak menyukai orang melakukan alba' wa shiro' fil masjid yang perlu kita garis bawahi adalah fil masjid di dalam masjid atau area yang disitu memang digunakan untuk beribadah kepada Allah ta'ala nah yang menjadi pertanyaan kulat dan kencenangan tempat yang digunakan untuk itu digunakan untuk ibadah nafum badan dalam arti khusus dipakai untuk sholat atau tidak bukan untuk parkir nah itu para ulama berbeda pendapat jadi para ulama berbeda pendapat yang pertama berpendapat sebagian itu mereka memandang itu makruh jadi perkara yang tidak disukai karena termasuk area masjid sebagian ulama berpendapat itu itu memberikan kelonggaran karena itu tempat tidak digunakan untuk apa ini untuk ibadah secara makdoh misalnya untuk sholat tidak digunakan untuk demikian sehingga karena itu bukan termasuk tempat yang demikian tidak termasuk fil masjid ya sebagian ulama memberikan kelonggaran tersing diarani masjid ini atasnya pun tinggi yang bawah apa atas ini kalau ditanya masjidnya itu yang atas apa bawah kalau tidak ada bawah atas masjid kalau tidak ada bawah atas masjid juga tidak tidak ada bagaimana kalau kita misalnya di pasar turi di tengah-tengah pasar turi semua pasar turi ya kan ada bangunannya tinggi di tengah-tengahnya ada masjid bawahnya termasuk masjid kalau misalnya bangunannya bertingkat bawah, bawah, kemudian atas yang atas tidak dipakai untuk masjid yang dipakai masjid yang mana begitu saja itu yang menjadi pembicaraan yang menjadi pembahasan nah, jadi kalau misalnya itu yang dianggap sebagai masjid itu adalah tempat yang diatasnya seperti area-area parkir karena itu tidak digunakan untuk kemasjidan atau untuk ibadah secara sebagian ulama itu memberikan kelonggaran walaupun sebagian ulama juga yang lain itu memandang itu makro atau bahkan yang lebih keras yang tidak boleh sudah yang lebih keras tidak boleh ini ini jadi mungkin yang dipilih dari pendapat itu tapi kalau misalnya memilih pendapat yang haram pokoknya yang jadikan masjid dari atas bawah tidak boleh haram ini sampai yang lain yang tidak berpendapat demikian ini jadi kalau ada pendapat-pendapat yang berbeda misalnya dari para ulama itu ya sama-sama memandang hujah membawa dalil kalau sama-sama dirasa diakini itu sama-sama berdalil semuanya maka sikap kita adalah tasamu tasamu itu bersikap longgar jadi tidak perlu bertengkar gara-gara perbedaan pendapat kecuali yang jelas-jelas yang dijadikan masjid itu seperti ini lalu pak oh ini 100 ribu misalnya ini saya beli wanya dikasih nah itu yang tidak tidak boleh jadi film masjid di dalam masjid ini tidak boleh kita mengadakan transaksi demikian juga transaksinya sekarang transaksi pakai ini di masjid ini kemudian bincang-bincang juga dipandang makro dodolan di masjid pakai HP ngantin ini barangku tukun regani satu sewu siap dikirim pakai ongkirnya lima ribu misalnya walaupun hanya sekedar apa ini kita bincang-bincang di dalam masjid ngantin ini tapi mengadakan transaksi kemudian transaksi ya uangnya silahkan ditransfer lewat M banking misalnya ngantin ini banking apa begitu terserah akhirnya tinggal hanya di dalam masjid tapi uang mengalir terus lewat rekening ya sama itu sama halnya dengan berjual beli di dalam masjid meskipun barangnya tidak ada di sini tidak ada di dalam masjid itu yang kita hindari nah kalau kita mau mengadakan transaksi jual beli ya sebaiknya kita harus keluar dari masjid terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih